Hai semua assalamualaikum jumpa lagi di channel Dapur Hana dan Hadi Nah kali ini aku akan memasak kikil praktis banget cara buatnya kalian pasti bisa Dan ini gak amis teman-teman kalian tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa memasaknya nanti Nah sebelum dimasak jangan lupa kita harus memotong-motongnya kecil-kecil ya Nah aku potong seperti ini aja Aku motongnya itu kotak-kotak gitu aja ya teman-teman ya Kalau misalnya kalian mau miring atau menyerong gitu ya boleh-boleh aja terserah Tapi kalau kalian mau hasilnya itu lembut nanti gak keras gitu ya gak alat Jadi usahakan memotongnya itu jangan terlalu besar-besar gitu ya teman-teman Nah seperti ini aja Nah ini sudah selesai aku potong-potong ya teman-teman ya Dan ini sudah aku cuci bersih dan aku mau siapkan bumbunya ya Dan ini aku pakai bumbunya itu yang simple aja Aku pakai cabai keriting 8 buah dan aku juga pakai bawang merah 5 siung yang agak besar seperti ini ya Untuk bawang putihnya itu aku pakai 2 siung karena kecil-kecil gitu ya teman-teman ya Jadi kalau kalian punya yang besar cukup 1 siung aja Aku juga pakai jahe sedikit Aku juga pakai lengkuas nanti aku mau geprek ya Dan aku juga pakai 1 batang serai digeprek juga Nah selanjutnya bumbunya ini mau aku ulek ya Kalau kalian mau blender boleh-boleh aja Nah ini selesai aku ulek sudah ya Aku gak videokan supaya durasinya gak kelamaan Dan aku juga pakai daun jeruk 2 lembar Selanjutnya aku juga pakai daun salam 3 lembar gitu ya teman-teman ya Langsung ini mau aku tumis Dan ini dia sudah aku panaskan minyak goreng secukupnya Lalu kita tumis bumbu yang sudah diulek tadi ya Bumbunya ditumis sampai dia itu agak matang ya Tapi jangan kematangan Dan jangan lupa juga dimasukkan daun-daunannya ya Daun salam dan daun jeruk yang sudah disobek ya Nah kenapa daun salam dan daun jeruknya itu harus disobek Karena supaya harumnya itu lebih banyak keluarnya ya teman-teman ya Nah sama aja dengan serai dan lengkuas harus digeprek Alasannya supaya lebih keluar lagi harumnya ya teman-teman ya Hasiatnya Nah itu ya teman-teman Nah ini sudah selesai aku tumis Ini bumbunya sudah matang dan siap untuk kita kasih air sedikit Nah ini aku mau masukkan air sedikit ya teman-teman Dan ini mau aku masukkan kikilnya Aku mau ungkep dulu supaya bumbunya itu lebih meresap lagi ke kikilnya Nanti baru terakhir kita berikan santannya ya Nah ini kikilnya sudah aku masukkan Jangan lupa juga diaduk-aduk supaya merata gitu ya Nah ini aku mau tinggalkan sebentar Nah sebelum aku tinggalkan tadi aku sudah cicipi Dan ternyata masih kurang gurih Nah ini aku tambahkan garam, micin, gula pasir Dan aku juga pakai kayu manis sedikit ya teman-teman ya Supaya lebih hilang lagi bau amis dari kikil ini Nah selanjutnya aku tutup sebentar ya teman-teman ya Kira-kira 10 menitan sampai 15 menitan Dan ini dia hasilnya Bumbunya sudah meresap banget ke dalam kikilnya Dan warna kikilnya juga sudah menguning Karena dia itu sudah meresap ya bumbunya Nah belum masak aja sudah bikin lapar Harumnya Masya Allah bikin aku lapar teman-teman Nah untuk proses selanjutnya Barulah kita masukkan santannya ya Nah ini aku pakai setengah butir santan aku blender Jadinya itu seperti ini ya hasilnya ya Banyak banget Nah ini kita aduk-aduk ya Jangan ditinggal dulu Nanti pecah santan rasanya bakalan berubah ya teman-teman ya Nah ini aku aduk-aduk terus ya Nah jadi kalau kalian mau masak kikil Jangan lupa diungkep dulu Supaya dia itu meresap ya bumbunya ke dalam kikilnya Karena kikil ini sangat susah banget ya Meresap bumbunya Kalau misalnya kita langsung berikan santan Dia gak akan bakalan meresap banget ke dalam kikilnya nanti Jadi harus diungkep dulu sampai dia meresap gitu ya teman-teman ya Nah seperti ini ya teman-teman ya Warna kikilnya itu sudah menguning Bekas dari bumbunya itu sudah nempel gitu ya teman-teman Nah kalian bisa lihat ini Nah tips dari aku ya teman-teman ya Kalau kalian mau masak kikil Jangan lupa ya harus banyak pakai rempah-rempah Supaya gak habis seperti lengkua Sereh Jahe kunyit Daun salam Daun jeruk Kayu manis Nah itu teman-teman harus kalian pakai ya Nah ini gak terasa sudah selesai ya Aku masak kikilnya dan ini sudah matang Dan ini aku mau makan teman-teman Nah hasilnya itu sangat mantap teman-teman Enak banget Praktis banget ya cara buatnya Masya Allah ini enak banget Dan anak-anak aku tuh suka banget Kuahnya itu lemak banget Masya Allah Pokoknya kalian coba nanti ya teman-teman Nah sampai disini videoku kali ini Semoga saja video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa ya Dukung channel Dapur Hana dan Hani Dengan subscribe, like, dan komen Dan sampai jumpa lagi di resep sederhana Dapur Hana dan Hani Wassalamualaikum